Pedang kilat membasmi iblis jilid empat. Keinginan si aku untuk enak sendiri inilah yang menimbulkan segala macam konflik. Kalau sudah terjadi benturan antara si aku dan si aku yang lain, maka bermusuhanlah kedua orang itu. Benturan kepentingan, atau lebih tepat lagi benturan keinginan untuk senang selain mendatangkan pertentangan, kebencian dan permusuhan. Bahkan cinta pun menjadi sarang konflik karena pengaruh nafsu atau si aku yang ingin menang sendiri. Perjanjian antara Sini dan Hui Hang juga terdorong oleh kepentingan masing-masing. Mereka seolah saling memanfaatkan pihak lain demi keuntungan atau kesenangan diri sendiri, Sini hendak mempertemukan Hui Hang dengan ayahnya karena dibalik itu ia berpamerih agar Hui Hang menolongnya membujuk ayah gadis itu agar menerimanya, atau kalau ditolak, membantunya mengeroyuknya. Di lain pihak, Hui Hang mau berjanji karena ia ingin agar Sini menolongnya, menemukan dan mempertemukan ia dengan ayah kandungnya. Betapa dalam kehidupan ini, kalau kita mau membuka mati melihat kenyataan, kita pun selalu hanya saling mempergunakan dan saling memanfaatkan orang lain demi keuntungan atau kesenangan kita. Terhadap keluarga, terhadap teman, masyarakat, negara dan bangsa. Pernahkah terdapat suatu saat suci di mana kita tidak lagi merenungkan apa yang dapat mereka lakukan demi keuntungan kita, dan mulai merenungkan apa yang dapat kita lakukan demi kebaikan mereka? Pernahkah? Demi kebaikan mereka, sepenuhnya, bukan hanya selubung yang menyembunyikan pamrih kita yang tersembunyi agar kita disenangkan oleh perbuatan atau hasil perbuatan itu. Hujan turun dengan lebatnya, dan air yang sedar sejuk itu disambut dengan penuh syukur dan terima kasih oleh pohon-pohon dengan daun-daunnya di pegunungan itu. Tanah yang bercampur batu kapar juga menyambut dengan bahagia. Seluruh permukaan bumi yang disiram air hujan setelah selama beberapa hari kekeringan, berpesta pora dengan bahagianya sehingga membubunglah segala hawa kotor ke angkasa, dan bumi kembali segar dan bersih. Tanah menguap, bau tanah tersebar di mana-mana. Daun-daun menari-nari tertimpa tetesan hujan, nampak berkilauan hijau segar. Semua makhluk hidup yang berada di permukaan bumi, bahkan berada di bawah permukaan, menyambut air dengan gembira dan sibuk. Namun, dua orang wanita itu bergegas memasuki sebuah guha besar untuk berlindung dari siraman air hujan. Mereka adalah bimolikuan HW Li dan muridnya, Tia Ling Aie. Setelah memasuki guha, Ling Aie cepat membersihkan tanah guha, membeber kain pembungkus pakaian di lantai dan mempersilahkan burunya duduk. Mereka duduk di atas lantai guha bertelamkan kain kuning itu. Dimolikuan HW Li duduk bersilah dan tiba-tiba ia menutupi mukanya dengan kedua tangan dan pundaknya bergerak-gerak. Ia menangis. Muridnya, Ling Aie, memandang saja dengan terbelalak. Selama tiga tahun ia menjadi murid wanita cantik itu, baru sekali ini ia melihat gurunya bersedih, apalagi menangis, walaupun tidak mengeluarkan suara, ia tidak menegur atau bertanya. Ling Aie amat menyayang gurunya, dan selain gurunya telah menyelamatkan ia dari perkosaan penjahat. Juga gurunya telah mengambilnya sebagai murid, mendidiknya dan ia merasa berhutang budi kepada wanita itu. Ia menyayang, menghormat dan amat patuh, walaupun kadang ia harus mengerutkan alisnya kalau gurunya bertindak keras sekali terhadap orang yang dianggap musuhnya. Sudah seringkali ia melihat gurunya menghukum penjahat, atau menghajar laki-laki iseng yang menggoda mereka. Gurunya dapat membunuh orang tanpa berkedip. Walaupun wajah gurunya yang cantik itu selalu tersenyum, namun kalau ia sudah marah, tidak lama kemudian, Kuan Hwe Eli menurunkan kedua tangannya, dan jelas nampak betapa kedua pipinya basah. Ia benar-benar telah menangis tadi ia menoleh kepada Ling Aie yang kebetulan menatapnya, akan tetapi muridnya itu cepat-cepat menunduk, seolah tidak tahu bahwa gurunya habis menangis. Ling Aie, tahukah engkau mengapa aku tadi menangis? Ling Aie mengangkat muka, memandang gurunya dan menggeleng kepala. Gurunya tersenyum, manis sekali. Kadang Ling Aie merasa heran. Ia sendiri juga seorang wanita cantik, akan tetapi ia masih muda walaupun sudah menjadi jejanda tanpa anak. Usianya baru 24 tahun, akan tetapi subonya pernah mengaku bahwa subonya sudah berusia 50 tahun, setengah abad. Akan tetapi, subonya masih nampak demikian cantiknya seperti seorang gadis berusia 25 tahun saja. Mereka seperti enci adik dan tak seorang pun menyangkal bahwa mereka itu seperti enci adik. Dari senyum, merekahlah tawa kecil. Hai hai hik, aku menangis karena bahagia. He he, tiausan ong, saat ini engkau pasti merana, berduka, menyesal, bingung dan gelisah. Nah, sekali-sekali engkau perlu merasakan hukumanmu, hai hik, subo mengapa subo mentertawakan bekas pangeran yang sudah menderita karena buta itu. Hati Teo Chu, murid, sudah merasa kasihan sekali melihat dia, seorang pria setengah tua yang buta, hidup terasing seorang diri di pegunungan sungi, masih dimusuhi pula oleh Kuan Im Sian Li yang ingin membunuhnya. Air, subo, kenapa subo tidak kasihan malah kini mencertawakan di aling ayek engkau sudah mendengar semua ceritaku tentang pangeran tiausan ong, tentang hubungannya dengan aku, tentang Kuan Im Sian Li da yang tak tahu malu itu, dan tentang pohungculan selir kaisar yang menyeleweng itu. Akan tetapi, engkau tidak tahu apa yang sebenarnya terkandung dalam hatiku, maaf, subo, Teo Chu dapat menduga apa yang terkandung dalam hati sanubari subo. Ingatlah, subo, Teo Chu pernah menceritakan tentang riwayat Teo Chu yang tidak jauh bedanya dengan riwayat subo. Teo Chu juga pernah merasakan bagaimana hancurnya hati yang menderita karena kasih tak sampai, hem, apakah sampai sekarang engkau juga masih mencinta pemuda yang bernama, eh, siapa lagi namanya Kua Bun Ho, Teo Chu tak pernah mencinta pria lain kecuali dia, subo. Teo Chu pernah mencoba untuk belajar mencinta pria yang dipaksakan menjadi suami Teo Chu, akan tetapi sama sekali tidak pernah berhasil. Hanya Bun Ho seorang yang pernah Teo Chu cinta, tetap dan akan Teo Chu cinta selamanya, senyum di mulut Kuan Hwe Eli melebar. Hehehe, bagaimana mungkin cinta dapat dipelajari atau dilatih? Cinta adalah suatu keadaan hati. Yang ada hanya engkau mencinta seseorang itu ataukah tidak. Akan tetapi, Ling Aie, setelah engkau mencinta mati-matian kepada pemuda yang bernama Bun Ho itu, apakah engkau tidak mempunyai niat untuk mendapatkannya, agar engkau dapat selamanya hidup di sampingnya subo? Tidak ada keinginan lain yang lebih besar dalam hati Teo Chu kecuali hidup di sampingnya untuk selamanya. Akan tetapi Teo Chu membatasi diri, subo. Teo Chu tahu bahwa Teo Chu tidak pantas untuk menjadi jodohnya. Orang tua Teo Chu pernah menolaknya dan menyakiti hatinya, Teo Chu sendiri pernah menjadi istri orang. Teo Chu hanya seorang janda yang pemah menyakiti hatinya, dan dia seorang pendekari yang budiman. Bagaimana mungkin Teo Chu akan dapat berjodoh dengan dia suara Ling Aie mengandung rintihan batinnya? Ayah ibunya tewas dibunuh penjahat, ia sendiri sudah menjadi janda, dan Bun Ho entah berada di mana. Tidak ada sedikitpun harapan baginya untuk dapat bertemu dengan Bun Ho, apalagi hidup bersama reperti yang dikatakan subonya. Kuan Hwe Eli menghela nafas panjang. Engkau benar, Ling Aie. Keadaan kita memang tidak jauh berbeda. Aku pun hanya mencinta seorang pria saja, yaitu Pangeran Tiaw San Ong. Sampai sekarang aku masih mencintanya dan satu-satunya keinginanku adalah sama dengan yang diinginkan Kuan Im Sian Li, yaitu ingin menghabiskan sisa hidupku di sampingnya. Akan terapi, kita mendengar sendiri penolakannya terhadap Kuan Im Sian Li. Aku tidak ingin mendengar dia menolak ajakanku, maka aku pun tidak menyampaikan maksud hatiku. Andai kata dia menolak, mungkin aku pun seperti Kuan Im Sian Li akan mengajaknya mati bersama Ling Aie menggeleng-geleng kepala. Teocu tidak dapat menyelami perasaan subodan Kuan Im Sian Li. Kenapa harus memaksa seseorang untuk hidup bersama, dan kalau dia menolak akan diajak mati bersama? Apakah dua orang tidak bisa hidup dalam keadaan saling terpisah walaupun hati saling mencinta? Teocu bahkan tidak berani mengharapkan orang yang Teocu cinta untuk menjadi teman hidup, dan Teocu hanya mendoakan semoga dia mendapatkan seorang jodoh yang baik dan dapat hidup berbahagia selamanya. Bimo Li Kuan Hwe Li tertawa geli. Heh keh, kalau begitu engkau seorang munafik, Ling Aie yorah. Maaf, Subo. Mengapa Subo mengatakan Teocu munafik? Tentu saja engkau munafik. Dalam hatimu, tadi engkau mengatakan bahwa tidak ada keinginan yang lebih besar dalam hatimu kecuali hidup bersama pria yang kau cinta. Akan tetapi di luarnya engkau mendoakan dia hidup berbahagia dengan wanita lain. Bukankah itu munafik tidak sama sekali, Subo? Memang Teocu mencintanya dan ingin hidup bersama dengan dia. Akan terapi, kalau dia tidak menghendaki hal itu, Teocu tidak akan memaksanya atau menyalahkannya, apalagi membencinya. Dia berada di samping Teocu ataukah tidak, Teocu tetap mencintanya dan ingin melihat dia hidup berbahagia. Hai hai hik, aku dapat membayangkan. Engkau ingin melihat dia hidup berbahagia, akan tetapi kalau benar-benar engkau melihat dia hidup berbahagia di samping wanita lain, engkau akan merasa betapa hatimu perih seperti ditusuk-tusuk, engkau akan menangis sendiri dalam kamarmu menyesali nasib dan penuh ibadiri. Tidakkah begitu? Nah, itu yang kumaksudkan dengan munafik, tidak samanya perasaan hati dengan perbuatan, maaf, Subo. Teocu rasa tidak olah demikian. Teocu hanyalah seorang manusia biasa yang serba lemah dan tidak Teocu sangkal, mungkin kalau Teocu melihat doa Teocu terkabul dan bunhou hidup berbahagia dengan wanita lain melihat dia bersanding dengan wanita lain, Teocu akan teisiksa dalam hati, akan menangis penuh ibadiri. Akan tetapi hal itu wajar saja bukan? Di samping itu Teocu akan selalu sadar bahwa tidak selamanya orang harus menurutkan kata hati, tidak memenuhi keinginan hati. Teocu mempunyai pertimbangan untuk menimbang, keinginan bagaimana yang boleh dilaksanakan dan keinginan yang bagaimana yang harus dikekang. Dan keinginan memaksa bunhou hidup berdua dengan Teocu, keinginan untuk senang sendiri seperti itu, adalah satu di antara keinginan-keinginan yang harus Teocu kekang, huh, itulah mengapa engkau selalu tertimpa kemalangan dalam hidupmu. Engkau terlalu lemah. Engkau terlalu memikirkan orang lain dan lihatlah apa yang selama ini kau alami. Engkau menurut saja dinikahkan dengan pria yang tidak kau sukai, engkau terlalu lemah sehingga tidak berani menentang orang tuamu. Kemudian, engkau rela saja dipermainkan laki-laki yang tidak kau cinta. Kalau yang pertama kali engkau lebih mementingkan orang tuamu daripada dirimu sendiri, kemudian engkau mementingkan pria yang dipaksa menjadi suamimu. Kemudian engkau bertemu dengan bekas junanganmu itu, dan engkau tidak meraihnya sehingga dia lepas lagi. Huh, aku muak mempunyai murid yang begini lemah melihat gurunya marah, Ling Aye terkejut. Selama ini, belum pernah gurunya marah kepadanya. Dan ia merasa menyesal sekali. Ia belum dapat membalas semua budi yang dilimpahkan gurunya itu kepadanya, dan sekarang ia malah membuat gurunya kecewa dan marah. Ia segera berlutut di depan gurunya yang duduk bersilah di dalam guha itu. Maafkan Teocu, Subo. Akan tetapi, apa yang harus Teocu lakukan? Teocu tetap mentaati semua perintah Subo, dimuli mengangkat mukanya dan meletakkan tangan kirinya ke atas pundak, muridnya. Ia menyayang Ling Aye. Selama beberapa tahun ini, Ling Aye bukan saja menjadi muridnya, akan tetapi juga menjadi sahabat baiknya, menjadi pelayannya dan bersikap amat baik kepadanya sehingga ia merasa sayang sekali kepada murid yang juga amat berbakat ini. Yang harus kau lakukan, muridku yang baik, adalah seperti aku. Aku gurumu yang harus kau taati, bukan? Nih, kita harus dapat menikmati hidup ini, kita harus bertindak sesuai dengan perasaan kita. Seperti juga aku yang selalu mengharapkan dapat hidup berdampingan dengan pria yang ku cinta, dan menghancurkannya kalau dia menolak dan menyakiti hatiku, engkau pun harus mencari bun hou. Engkau dahulu pernah menjadi tunangannya, saling mencinta, maka sudah sewajarnya kalau sekarang engkau menuntut disambungnya kembali ikatan itu dan menjadi istrinya. Bukankah itu harapan dan idaman hatimu akan tetapi, subuh. Teocu adalah seorang yang tadinya memutuskan hubungan itu, Teocu yang meninggalkannya dan menikah dengan pria lain, itu adalah kehendak orang tuamu, bukan kehendakmu. Dan ketika itu engkau belum menjadi muridku. Kalau engkau bertemu lagi dengan dia, dia harus menerimamu kembali dan engkau akan menjadi istrinya, hidup berbahagia, dan aku pun akan ikut gembira melihat engkau bahagia. Kalau dia menolak dan memilih wanita lain, aku akan membantumu menghancurkannya. Daripada orang yang kita cinta terjatuh ke tangan wanita lain, lebih baik kita binasakan saja. Tapi, Subo, Ling Aya yang bergidik mendengar bahwa ia harus membunuh bun hou, mencari akal dan tidak berani membantah lagi atau menolak, bagaimana Teo Chu akan dapat mencari dan menemukannya. Teo Chu tidak tahu di mana dia berada. Dia sebatang kara dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, biar kita cari perlahan-lahan. Sekarang, kita lebih dulu pergi ke kota Raja Nanking. Sejak terjadinya keributan dan perang saudara yang menjatuhkan Kerajaan Liusong tiga tahun yang lalu aku tidak pernah melihat Nanking. Sekarang, di sana yang berkuasa adalah Kerajaan Chi dan kaisarnya adalah Siao Bian Ong yang dahulunya adalah Pangeran Siao Lui Kong. Tiga tahun telah lewat sejak Kerajaan Baru itu menguasai daerah selatan Sungai Yang Che dan kabarnya sekarang keamanan telah pulih kembali, tidak ada lagi terjadi pertempuran. Aku ingin berkunjung ke sana, menjenguk kota kelahiranku dan kau tahu, muridku, masih banyak keluarga bangsawan yang menjadi kerabatku, Ling Aye menurut saja, di dalam hati ia masih bingung oleh perintah gurunya mengenai sikapnya terhadap Bun Ho tadi. Ia memang mencinta Bun Ho, hal ini tidak disangkalnya. Ia memang mengharapkan agar dapat hidup menjadi istri Bun Ho, hal ini pun harus diakuinya. Akan tetapi andai kata Bun Ho menolak, bagaimana mungkin ia akan tega untuk membunuhnya? Bun Ho telah berbuat banyak untuknya. Rasanya ia akan rela mati untuk membela pria yang dikasihinya itu. Bagaimana mungkin ia akan dapat membunuhnya, walaupun tidak akan menolaknya sekalipun? Akan tetapi ia tidak berani membantah, dan girang mendengar subonya mengajaknya pergi ke Nanking. Setidaknya, urusan baru di Nanking akan membuat gurunya lupa akan Bun Ho dan dia pun akan dam saja tidak akan membicarakan lagi tentang bekas kekasih dan tunangannya itu. Guru dan murid itu berhenti di persimpangan jalan. Suhu, kata Bun Ho, biarlah Teocu mengantar Suhu kembali dulu ke HW Asan, sebelum Teocu mulai mencari adik Tiaw Wihang sampai dapat. Teocu berjanji akan mengajak putri Suhu itu menghadap Suhu, Tiaw San Ong tersenyum. Bekas pangeran yang usianya sudah 59 tahun itu masih nampak tegap dan memang wajahnya tampan dan gagah, walaupun dia nampak lemah dengan kebutaannya, Bun Ho, tidak perlu engkau mengantarku. Aku masih kuat untuk mendaki HW Asan dan sebaiknya kalau engkau sekarang juga mulai pergi mencari Hwi Hang dan kaceritakan semuanya tentang dirinya, tentang hubungannya dengan aku sebagai ayah kandungnya. Kasihan sekali Hwi Hang, ia tidak tahu akan kematian ibu kandungnya yang amat menyedihkan. Air, ulah nafsu selalu mendatangkan akibat yang menyedihkan, Bun Ho yang sudah mengenal baik watak Suhunya yang sekali mengambil keputusan tidak akan mengingkari lagi, tidak membantah dan dia pun menghela nafas panjang. Dia merasa iba kepada Suhunya. Biarpun Suhunya tidak mengeluarkan ucapan yang menunjukkan kesedihannya, namun dia tahu benar betapa hancur hati gurunya ketika pertemuannya dengan satu-satunya wanita yang pernah dicintanya, yaitu Po Chulan, berakibat matinya wanita itu membunuh diri. Akan tetapi Suhunya tidak pernah melihatkan kesedihannya dan dia pun kagum bukan main. Gurunya adalah seorang laki-laki sejati. Baiklah, Suhu. Kalau Suhu menghendaki demikian, Teo Chu akan mentaati keinginan Suhau, selain mencari Hui Hong, juga ada sebuah tugas untukmu. Ketahuilah bahwa kini Kerajaan Song atau Liusong telah jatuh dan yang berkuasa adalah Kerajaan Chi yang dipimpin oleh Kaisar Xiao Bian Ong. Perubahan ini hanya merupakan perebutan kekuasaan saja, karena yang memegang pimpinan tetap masih keluarga sendiri. Bahkan ada baiknya, karena Kaisar Changbu yang masih remaja itu tidak pantas untuk menjadi Kaisar dan dia tentu mudah dikuasai para pejabat yang menjilat dan menyelawankannya. Bagaimanapun juga, kita harus mendukung Kerajaan Chi di Nanking karena kita di selatan selalu diancam oleh kekuasaan dari utara, yaitu Kerajaan Hui yang dipimpin oleh bangsa Toba Tartar. Memang tidak perlu engkau memegang jabatan, akan tetapi kalau melihat negara diancam bangsa Tartar, sudah menjadi kewajiban setiap orang warga negara untuk membelahnya. Nah, tugas yang kuberikan padamu adalah pergi ke Nanking dan melihat suasana di sana. Kuberi waktu dua tahun kepadamu untuk mencari Hui Hang dan melihat keadaan pemerintah Kerajaan Chi yang baru. Setelah dua tahun bertemu Hui Hang atau tidak, engkau harus mencariku di Hui Asan dan memberi laporan tentang semua hasil usahamu, baik, suhu, guru dan murid itu berpisah di persimpangan jalan. Tiaw San On melanjutkan perjalanan dengan langkah tegap menuju ke Hui Asan. Bagaimanapun juga, hatinya terasa ringan. Pungkulan, yang dulunya sudah tidak dia pikirkan lagi, akan tetapi kemudian teringat kembali setelah dia mendengar bahwa wanita yang pernah menjadi kekasihnya itu telah melahirkan seorang puteri darinya, kini telah meninggal dunia. Hal itu berarti pula bahwa wanita itu telah terbebas dari penyiksaan diri berkorban demi puteri mereka. Pungkulan telah mengambil jalan yang paling tepat. Adapun puterinya, Hui Hang, dalam keadaan selamat dan sehat. Puterinya, akan tetapi tiba-tiba dia mengerutkan alisnya. Menurut keterangan mendiam Pungkulan sebelum membunuh diri, Hui Hang telah pergi untuk mencarinya bersama seorang wanita cantik yang mukanya putih halus dan nampak masih muda. Kuan Im Sian Li BWS ini, siapa lagi kalau bukan bekas dayang itu? Menurut keterangan bimuli Kuan HW Ali, Kuan Im Sian Li tentu bermaksud untuk membunuh Pungkulan dan puterinya, puteri mereka. Dan kini, Pungkulan telah membunuh diri, dan Hui Hang pergi bersama Kuan Im Sian Li. Nyawa puterinya berada dalam bahaya. Bagaimana mungkin dia dapat kembali ke HW Asan dan dapat bertapa dengan hati tenang kalau Hui Hang belum ditemukan? Dan biarpun dia yakin akan kemampuan muridnya, akan tetapi Bun Hong tidak tahu kemana harus mencari Hui Hang. Alangkah baiknya kalau dia sendiri pun pergi mencari. Usaha dua orang Lentu jauh lebih baik dan mendatangkan lebih banyak harapan daripada usaha seorang saja. Maka, tanpa ragu lagi dia pun mengubah arah perjalanannya, berlawanan dengan arah yang dituju Bun Hong. Bun Hong menuju ke timur, ke Nanking dan dia sendiri akan pergi ke utara, ke Lok Yang. Sementara itu, tanpa mengetahui perubahan arah perjalanan gurunya, Bun Hong melanjutkan perjalanan dengan cepat. Nanking masih jauh di timur dan perjalanan melalui daratan amatlah sukarnya, juga amat melelahkan. Oleh karena itu, Bun Hong menyusuri tepi sungai Yang C untuk menyewa perahu. Dengan perahu melakukan perjalanan dapat lebih cepat dan tidak begitu meletihkan, karena perahu akan terbawa arus sehingga tidak banyak membutuhkan tenaga untuk mendayung, hanya mengemudikannya saja. Banyak memang dia bertemu pemilik perahu, akan tetapi belum ada yang dapat menyewakan perahu kepadanya. Tukang perahu tidak mau menyewakan perahu untuk perjalanan sejauh itu, ke Nanking yang akan makan waktu berhari-hari. Untuk membeli sebuah perahu, tentu saja Bun Hong tidak mampu. Emas permata yang dimilikinya, yang dahulu diterimanya dari gurunya, telah dirampas oleh Sumakuan dan putranya. Sumahok. Dan kini dia hanya mempunyai sedikit perak untuk bekal dalam perjalanan. Juga pemberian gurunya. Terpaksa Bun Hong membonceng perahu yang kebetulan kehilir, sampai kemana tujuan perahu itu berhenti, lalu disambung lagi dengan perahu lain. Akan tetapi tentu saja perjalanan ini makan waktu lebih lama karena dia harus menunggu setiap kali di suatu tempat pemberhentian untuk mencari perahu yang melakukan pelayaran ke timur. Pada suatu pagi, setelah melakukan perjalanan selama belasan hari, perahu yang ditumpangi Bun Hong berhenti di sebuah kota di tepi sungai yang bernama Kui Chu, sebuah kota yang cukup ramai karena di situ merupakan pusat perdagangan yang menjadi semacam bandar sungai pula. Banyak pedagang mendirikan toko, rumah makan dan rumah-rumah penginapan karena banyaknya saudagar dari daerah dan kota lain yang datang dan bermalam di Kui Chu untuk memperjual belikan barang dagangan mereka. Ada sebuah perahu besar yang akau melakukan perjalanan ke timur, akan tetapi pemilik perahu mengatakan bahwa dia harus menunggu muatan selama dua hari baru dapat berangkat. Karena perahu itu merupakan perahu pertama yang akan berlayar ke timur, terpaksa Bun Hong menunggu dan dia pun mencari kamar di rumah penginapan yang kecil untuk menghemat biaya. Setelah memperoleh sebuah kamar di rumah penginapan yang berada di ujung kota Kui Chu karena penginapan lain yang berada di tengah kota sudah penuh dengan tamu, Bun Hong keluar berjalan-jalan dan melihat-lihat kota Kui Chu. Kota yang sibuk sekali. Datang banyak-banyak tamu pedagang yang berjual beli di kota itu, membuat kota itu menjadi pusat pasar, dan banyak orang memanfaatkan keramaian itu dengan membuka bermacam tempat hiburan. Para pedagang itu mempunyai banyak uang, apalagi di tempat itu seringkali para saudagar mendapatkan keuntungan yang banyak, maka uang berlimpahan dan mereka itu segera mencari hiburan untuk merayakan keuntungan yang mereka peroleh. Tempat-tempat pelesir, rumah-rumah judi dan sebagainya dibuka warang. Matahari telah naik tinggi dan Bun Hong memasuki sebuah rumah makan, tertarik oleh bawang sedap masakan yang keluar dari dalam rumah makan itu. Belasan orang sudah berada di situ dan Bun Hong bingung juga memasuki rumah makan yang tidak terlalu besar itu. Tidak ada meja kosong, akan tetapi di sudut sebelah dalam terdapat sebuah meja di mana hanya duduk seorang laki-laki muda saja yang menghadapi meja itu. Seorang pelayan menyambut dan menggelengkan kepala. Maaf, tidak ada meja kosong, harap sebentar lagi saja kembali kalau sudah ada tamu yang keluar, katanya. Bun Hong memandang kepada pria yang duduk seorang diri itu, dan pria ini pun memandangnya, lalu pria itu bangkit berdiri dan berteriak kepada pelayan itu. Di sini aku hanya duduk sendiri, kalau sobat itu mau, dia boleh saja duduk makan di sini, tentu saja pelayan itu menjadi girang. Jarang ada tamu yang mau membagi mejanya dengan tamu lain yang tidak dikenalnya. Bun Hong juga girang dan segera memberi hormat ambil menghampiri meja itu. Terima kasih atas kebaikanmu, sobat, katanya. Ah, tidak, mengapa? Meja ini pun terlalu besar untukku sendiri. Silakan kata orang itu dengan ramah. Bun Hong lalu duduk di seberang orang itu, terhalang meja sehingga mau tidak mau mereka saling pandang. Pria itu berusia kurang lebih 22 tahun, tubuhnya sedang saja, bahkan agak kewanitaan karena tidak nampak otot-otot kekar di tangannya. Tubuhnya itu lebih condong tubuh wanita yang termasuk besar. Wajahnya tampan dan matanya cerdik, senyumnya manis. Akan tetapi wajah itu adalah wajah pria, dengan alis yang tebal dan hidung besar. Ada sesuatu dalam sikapnya yang agung dan anggun. Tentu saja Bun Hong hanya memandang sekalian dan dia menduga bahwa pemuda ini agaknya seorang pemuda terpelajar, tidak miskin, akan tetapi juga bukan kaya raya. Walaupun pakaiannya cukup baik, akan tetapi dia bukan seorang persolek dan pakaian itu tidak menyolok. Bahkan pemuda itu duduk dalam rumah makan dengan menghadap ke sebelah dalam sehingga tidak dilihat wajahnya dari luar, seolah dia hendak menyembunyikan wajahnya agar tidak terlihat banyak orang. Padahal, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan pada pemuda ini. Kulihat engkau seperti bukan orang sini, sobat. Benarkah pria itu agaknya merasa tidak enak kalau berdiam diri ia saja? Maka dia bertanya, suaranya terdengar sambil lalu saja. Benar, aku memang baru dalam hari ini, pagi tadi, jawab Bun Hou singkat. Dia tidak ingin berkenalan dengan pemuda itu, dan tidak ingin menceritakan keadaan dirinya. Hening sejenak dan pesanan makanan pemuda itu datang lebih dahulu karena memang dia telah memesan sebelum Bun Hou masuk. Dia memesan nasi dengan dua macam sayur dan daging, juga air teh. Tidak memesan arak hal ini mengherankan Bun Hou. Hari itu hawanya cukup dingin sehingga biasanya orang akan minum arak, walaupun sedikit. Dia sendiri memesan nasi dan semacam sayur yang disukainya. Silakan engkau makan lebih dulu, sobat, kata Bun Hou melihat betapa pemuda itu memandangnya tanpa menyentuh masakan di depannya. Pemuda itu mengangguk, kemudian makan, kerudia makam pun sopan dan dengan hati-hati menggerakkan sumpitnya, mengunyah makanan pun tanpa mengeluarkan suara, bahkan jarang sampai membuka mulut, sungguh kera makan yang hati-hati dan perlahan-lahan, sopan sekali. Bun Hou semakin tertarik dan senang. Dia sendiri merasa terganggu kalau melihat orang makan dengan lahap seperti orang kelaparan, dengan mata melotot memandang ke arah makanannya, kemudian mengunyah cepat-cepat dengan mulut terbuka dan mengeluarkan bunyi berkecapan. Apalagi kalau menyeruput kuah dari mangkuk, mengeluarkan bunyi seperti seekor babi sedang makan. Pesanan makanan baginya datang. Pemuda di depannya itu tersenyum dan mengangguk tanpa bersuara, seolah mempersilahkan dia untuk makan. Bun Hou makan pula dan tentu saja dia makan lebih hati-hati dan lebih sopan daripada biasanya tiba-tiba masuk lima orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan bersikap kasar. Mula-mula kedatangan mereka tidak menarik perhatian, akan tetapi dua orang di antara mereka berdiri di depan pintu rumah makan, menghadap keluar dan seperti penguasa rumah makan, mereka berdua itu menolak masuknya tamu-tamu baru dengan mengatakan bahwa rumah makan sudah penuh. Ada pun tiga orang lainnya, dengan sikap galak sudah menghampiri pemilik rumah makan dan memaksanya untuk menyerahkan semua uang hasil penjualannya sejak pagi tadi. Seorang memaksa pemilik rumah makan, dan dua orang lainnya mulai menggertak para tamu untuk menyerahkan uang mereka. Melihat betapa di antara para tamu ada yang nampak penasaran dan marah, seorang di antara mereka yang mukanya hitam membentak. Hayo serahkan uang kalian kepada kami. Kalau ada yang membantah, kepalanya akan ku bikin seperti ini tangan kanannya bergerak ke arah ujung sebuah meja. Krak ujung meja terbuat dari papan tebal itu pecah berentakan. Tentu saja semua orang menjadi ketakutan. Apalagi ketika tiga orang yang beroperasi di dalam itu mencabut golok mereka dan mengamangkan golok, mereka menjadi semakin ketakutan. Si pemilik rumah makan terpaksa membiarkan semua uang pendapat di laci meja-nya dikuras oleh seorang perampok, sedangkan dua orang lain mulai menguras isi saku para tamu. Hanya ada seorang tamu yang berusaha untuk menolak dan tidak mau memberikan semua uangnya. Si muka hitam menamparnya dan beberapa buah giginya rontok, mulutnya berdarah dan sejak itu, tidak ada lagi tamu yang berani membantah. Ketika si muka hitam menghampiri meja di mana Bun Hou dan pemuda itu duduk, Bun Hou melihat betapa pemuda itu sedikit pun tidak nampak khawatir. Bahkan dengan sukarlah pemuda itu mengeluarkan semua uangnya dari dalam saku, yang jumlahnya lima enam kali lebih banyak daripada uang betalnya sendiri. Tentu saja Bun Hou sudah merasa mendongkol sekali kepada lima orang yang berani melakukan perampokan di siang hari di tempat umum yang ramai itu. Akan tetapi, kalau dia menghajar mereka di rumah makan, tentu akan merusak perabot di rumah makan itu dan dia tidak akan mampu mengganti kerugian. Pula, di situ terdapat banyak tamu. Kalau lima orang itu mengamuk, dia khawatir ada tamu yang akan terluka atau bahkan tewas. Maka, dengan tenang dia pun mengeluarkan semua uang bekalnya dan meletakannya di atas meja. Perampok muka hitam mengambil uangnya dan uang pemuda itu dari atas meja memasukkannya ke dalam kantung hitam besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Perampokan itu berlangsung cepat sekali dan agaknya lima orang itu memang sudah ahli dalam pekerjaan ini. Setelah menguras semua uang terdapat di situ, mereka pergi dan si muka hitam yang menjadi pimpinan meninggalkan ancaman. Kalau ada di antara kalian yang berani berteriak setelah kami berada di luar, kami akan masuk lagi dan memenggal leharnya di sini juga goloknya berkelebat dan sebuah bangku terbelah menjadi dua dengan mudahnya. Semua orang menjadi pucat dan mereka berlima meninggalkan rumah makan itu dengan cepat. Bun Hong cepat menghampiri pemilik rumah makan. Paman, aku akan mengejar mereka dan mencoba untuk mendapatkan kembali semua uang yang dirampok. Dia pun keluar dari rumah makan itu dan melakukan pengejaran. Para perampok itu telah keluar dari pintu gerbang kota Kui Chu sebelah selatan. Dan di luar kota itu, di tempat yang sunyi, mereka bergabung dengan lima belas orang lain yang rata-rata bersikap kasar dan bertubuh kuat. Dan mereka itu menyediakan pula lima ekor kode untuk lima orang perampok itu. Lima belas orang itu sedang duduk berkelompok di bawah pohon dan mereka bersorak ketika melihat lima orang perampok itu datang membawa kantung hitam yang sudah penuh uang. Hahaha agaknya hekhin, muka hitam, berhasil baik kata beberapa orang dengan gembira. Si muka hitam mengangkat kantung hitam itu tinggi-tinggi. Penuh uang, cukup untuk kita pesta beberapa hari serunya dan kembali semua orang bersorak gembira. Bun Hoang sudah sejak tadi mengintai. Setelah merasa yakin bahwa dua puluh orang itu adalah gerombolan perampok atau penjahat, dia pun segera melompat keluar dan menghampiri mereka. Melihat tiba-tiba muncul seorang pemuda yang berpakaian sederhana, dua puluh orang itu memandang heran. Lima orang perampok tadi mengenai Bun Hoang sebagai seorang di antara para korban di rumah makan. Si muka hitam sudah meloncat ke depan dan memandang rendah kepada pemuda yang tingginya hanya sampai ke lehernya itu. Si muka hitam ini memang memiliki bentuk tubuh yang tinggi besar. Mau apa kau? Bukankah engkau seorang dari tamu di rumah makan tadi? Sudah ku katakan, siapapun tidak boleh membuat ribut. Eh, engkau, malah berani mengejar kami ke sini? Mau apa kau tidak mau apa-apa, jawab Bun Hoang dengan sikap tenang, hanya ingin minta kembali semua uang yang kalian rampas di rumah makan tadi. Kalian tidak berhak, semua uang itu harus dikembalikan kepada pemilik masing-masing, sejenak hening sekali dan semua penjahat itu memandang kepada Bun Hoang dengan metel, terbelalak. Mereka terheran-heran bagaimana mungkin ada seorang pemuda seperti itu berani bicara demikian kepada mereka. Sungpuh sukar untuk dipercaya. Akan tetapi kemudian, bagaikan di komando saja, 20 orang itu tertawa bergelak-gelak, mereka geli dan lucu sampai ada yang perutnya besar terpaksa memegangi perutnya karena tertawa terpingkal-pingkal membuat perutnya sakit dan terguncang keras. Hei, boh gila teriak seorang di antara lima perampok tadi. Kalau sekarang engkau berlaku begini, kenapa tadi di rumah makan engkau diam saja, malah menyerahkan pula uangmu tanpa melawan sedikit pun aku tidak ingin ribut-ribut di rumah makan, aku sengaja membayangi kalian sampai ke sini, dan disinilah kita membuat perhitungan, hahaha si muka hitam tertawa bergelak. Kalau kami tidak mau mengembalikan uang itu, habis engkau mau apa terpaksa aku akan menggunakan kekerasan untuk merampasnya kembali dari tangan kalian, kata Bun Hong tenang dan kembali meledah utara tawa 20 orang itu. Memang lucu dan seperti ocehan orang yang tidak waras mendengar pemuda itu bicara seperti itu. Akan tetapi, biarpun mereka menertawakannya dan pandang mati mereka mulai marah, tak seorang pun bergerak untuk menyertainya. Agaknya orang-orang ini taat kepada komando pimpinan dan hanya menanti perintah. Dia ingin tahu siapa pemimpin mereka semua, karena jelas bahwa si muka hitam itu pun hanya memimpin regu kecil perampok tadi. Seorang di antara para perampok tadi yang juga tinggi besar akan tetapi perutnya gendut seperti gentong memandang kepada si muka hitam dan berkata, Hek Bin Tuako, kakak muka hitam, biar ku bereskan pemuda nekat ini sebelum si muka hitam menjawab, terdengar suara yang kecil meninggi seperti suara perempuan, akan tetapi suara itu keluar dari mulut seorang yang tinggi kurus dan berkepala botak. Tunggu! Pemuda ini sudah berani bersikap seperti itu, berarti bahwa dia mempunyai handalan. Kalian berlima majulah bersama menghadapinya si muka hitam dan empat orang anak buahnya yang tadi melakukan perampokan, tersenyum esam. Bagaimanapun juga, mereka merasa agak malu untuk mengeroyok seorang pemuda biasa seperti itu, apalagi pemuda itu tidak memegang senjata, kalau saja tongkat butut yang terselip di pinggangnya itu dapat dikatakan senjata. Mereka adalah orang-orang yang perkasa, bagaimana tidak akan malu dan merasa rendah mengeroyoknya. Akan tetapi agaknya mereka adalah orang-orang yang mentaati perintah si botak, maka mereka lalu melangkah maju dan menghadapi Bun Hou. Kalau mereka menghadapi Bun Hou semua di depannya dan tidak mengehungnya, ini saja sudah membuktikan bahwa mereka memandang rendah pemuda itu dan merasa malu untuk mengepung dari belakang. Hal ini diketahui oleh Bun Hou, namun dia tidak peduli, kini dia tahu bahwa pemimpin gerombolan ini adalah si botak tinggi kurus itu. Dan agaknya kalau lima orang ini hanya mengandalkan kekerasan-kekerasan otot mereka, pemimpin mereka itu juga mengandalkan otak. Bocah gila, apakah engkau masih hendak meneruskan kehendakmu, merampas kembali uang itu tanya si muka hitam sambil menunjukkan tum uang yang kini dipegang oleh si botak. Tentu saja. Serahkan kembali uang itu dan aku tidak akan mengganggu kalian, kata Bun Hou dengan sikap tenang. Hai, mampuslah kau bentak seorang di antara lima perampok itu dan dia pun sudah menyerang dengan tonjokan yang kuat ke arah muka Bun Hou. Dengan gaya petinju, agaknya dia ingin memukul roboh Bun Hou dengan sekali tonjok. Dan memang dia bertenaga kuat sehingga orang biasa sekali terkena tonjokan ini pada dagunya, pasti akan roboh dan pingsan atau setidaknya gegar otak. Namun, pukulan itu mengenai angin posong belaka dan sebelum dia sempat menarik kembali kepalanya, lengan kanan itu tiba-tiba lumpuh disentuh jari telunjuk kiri Bun Hou dan tahu-tahu tubuhnya terjengkang oleh sebuah tendangan kaki kanan pemuda perkasa itu. Melihat betapa segedrakan saja penyerang itu terjengkang, barulah empat orang perampok lain terkejut dan marah. Mereka berempat segera menerjang maju, bahkan orang yang tadi terkena tendangan, untuk menebus malunya, melupakan perutnya yang mulas menendang, bangkit lagi dan ikut mengeroyok. Akan tetapi, semua anggauta gerombolan itu tercengang-cengang ketika belum ada sepuluh jurus, biarpun nampaknya lima orang perampok itu menghujankan pukulan dan tendangan, akan tetapi buktinya, lima orang itulah yang terpelanting ke kanan kiri seorang demi seorang. Melihat ini, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dengan suara tinggi dan si botak tinggi kurus itu sudah menyerang Bun Hou dan memang dia memiliki ketangkasan yang lain dibandingkan anak buahnya. Dia memiliki tenaga sing-sang sehingga ketika menerjang, selain gerakannya cepat bagaikan seekor burung menyambar. Juga pukulannya mendatangkan angin pukulan yang cukup kuat. Namun, bagi Bun Hou, si botak ini bukan apa-apa. Dia pun menangkap tangan yang memukulnya dan sekali dorong, si botak itu pun tak mampu menahan lagi dan terjengkau. Kasihan dia, karena kurus maka pinggulnya tidak berdaging sehingga ketika terbanting, pantat tanpa daging itu menghantam tanah dan rasanya seperti retak-retak tulang belakangnya. Dia meringis dan memberi aba-aba, bunuh dia. Dia berbahaya bagi kita anak buahnya, termasuk lima orang perampok tadi, kini mengepung dan mengeroyok dengan senjata tajam di tangan. Melihat ini, Bun Hou memegang tongkat bututnya dan sekali tangan kanannya bergerak, nampak sinar berkilat. Pedang Lui Kong Kiam telah tercabut dari sarung yang berbentuk tongkat butut itu dan begitu pedang itu digerakkan, nampak gulungan sinar berkilauan yang membuat semua pengetoyok terkejut. Segera disusul suara berkerontangan di sana-sini. Kemana pun sinar kilat itu menyambar, tentu terdengar suara berkerontangan dan dalam waktu beberapa menit saja, dua puluh orang itu, termasuk si botak yang tadi mencabut pedang, menjadi terlongong memandang tangan kanan mereka yang kini hanya tinggal memegang gagang senjata berikut sedikit sisa potongan senjaya mereka. Dua puluh batang senjata tajam telah terbabat buntung semua oleh pedang kilat. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring, kalian semua mundur. Dua puluh orang itu terkejut dan nampak gentar, lalu dengan sikap hormat mereka mundur. Bentakan itu amat berwibawa dan menggeledek, mengejutkan bun hou karena pemilik suara seperti itu tentulah seorang yang besar pengaruhnya dan sudah biasa ditaati. Dia cepat menoleh ke kiri dan sinar matanya mengandung keheranan ketika melihat munculnya dua orang. Seorang pria berusia lima puluh lima tahun, tinggi besar gagah sekali yang agaknya pemilik suara tadi, dan seorang membuat bun hou tercengang yaitu pemuda yang tadi ditemuinya di dalam rumah makan. Pemuda yang duduk semeja dengan dia. Pemuda itu tersenyum kepadanya, senyum manis yang ramah dan pandang matanya kagum. Ayah sejak pertama kali sudah kuduga bahwa engkau bukan seorang pemuda biasa, sobat. Ternyata engkau hebat, pedangmu bergerak seperti kilat saja. Engkau patut kalau kuna makan si pedang kilat.